Kita beralih ke Blitar Saudara, puluhan warga menuntut Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar untuk melakukan pengosongan rumah dinas Wakil Bupati. Tuntutan itu diungkapkan lantaran saat ini Wakil Bupati Blitar telah mundur dari jabatannya. Puluhan warga ini berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Blitar. Mereka menuntut agar Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Blitar melakukan pengosongan rumah dinas Wakil Bupati. Tuntutan itu diungkapkan warga lantaran Wakil Bupati Blitar kini telah mundur dari jabatannya. Menurut Masa, jika rumah dinas tersebut tidak segera dikosongkan, maka biaya APBD tetap akan terserap untuk operasional rumah dinas Wakil Bupati Blitar. Masa menyebut biaya kontrak rumah dinas Wakil Bupati Blitar mencapai Rp294 juta per tahunnya. Dengan segera dikosongkannya rumah dinas Wakil Bupati, maka APBD tersebut bisa dialokasikan ke sektor yang lain. Pertama, kita menuntut kepada Sekda sebagai pejabat pengguna aset. Barang untuk segera mengosongkan rumah jabatan Wakil Bupati, yang mana kita ketahui Wakil Bupati Blitar sudah mengunturkan diri, sehingga rumah dinas itu harus dikosongkan. Karena kalau tidak dikosongkan, akan digunakan oleh pejabat yang tidak sesuai dengan namen klaternya mata anggaran. Terus yang kedua, meskipun itu kontraknya sudah masih satu tahun, tapi karena penghuninya atau pejabat yang menghuni itu sudah mengunturkan diri, maka itu harus dikosongkan. Sebelumnya, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso telah mengajukan pengunduran diri ke Kementerian Dalam Negeri. Namun hingga kini surat pengunduran diri tersebut masih dalam proses pembahasan. Winanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!